Penembak kantor MUI Mustafa ternyata pernah dipenjara karena membuat kerusakan di kantor DPRD Lampung 2016 hilang. Polda Lampung telah memasang garis polisi di rumah Mustafa untuk kepentingan penyelidikan. Mustafa, pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta ternyata pernah ditahan selama 5 bulan. Kabin Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arshad mengatakan Mustafa ditahan karena merusak salah satu fasilitas di kantor DPRD Lampung pada tahun 2016. Atas aksinya itu, Mustafa disangkakan pasal 406 KUHP tentang perusakan. Bang, kabarnya itu orang pesawaran ya? Iya, pokoknya dari data tersebut sudah diyakini bahwa dari wilayah Provinsi Lampung ya. Tetapi dari detailnya nanti kita akan lihat, kita akan yakinkan. Karena tim atau penyidik saat ini tengah bekerja melakukan pendalaman terhadap bahan-bahan keterangan yang ada. Mungkin itu sementara. Belum ada indikasi terlibatan dengan terorisme, Bang? Kalau dari catatan-catatan yang kita punya, Bang? Iya, untuk sementara mungkin kami dalam hal ini karena peristiwa ini baru saja terjadi, tiga atau empat jam yang lalu, ya tentunya kita tunggu dulu supaya kita kumpulkan alat bukti atau barang bukti yang ada. Kombes Pandra juga menyebut Polda Lampung akan berkoordinasi dengan Polda Metro Usai Aksi Brutal M di kantor pusat MUI Jakarta. Aparat kepolisian dari Polda Lampung pun telah mendatangi tempat tinggal pelaku di desa Sukajaya, kecematan Waihilau. Polisi juga telah memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andreas Afandi, Ainews melaporkan.